Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel diskusi hukum Di video kali ini saya akan membahas tema terkait tentang Perbedaan penipuan dan ingkar janji atau wan prestasi Nanti disini akan dilihat dari aturan hukum dan praktek persidangan Secara hukum, membedakannya adalah mudah Penipuan dan ingkar janji atau wan prestasi itu Penipuan adalah ranah hukum bidana dan ingkar janji atau wan prestasi adalah ranah hukum perdata Namun dalam praktek penegakan hukum, harus jeli membedakan Karena ada penipuan yang diawali dengan perjanjian dan sebaliknya Yaitu adanya suatu perjanjian Yang tetapi disitu ternyata di belakangnya ada suatu penipuan Wan prestasi, ini dalam pasal 234 kawa perdata Bahwa tujuan dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu Dan dalam pasal 1238 kawa perdata Ini disebutkan bahwa wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban Atau bukan karena suatu keadaan memaksa Sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur Jadi disini adalah tujuannya adalah suatu perikatan Itu adalah untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu Dan tidak berbuat sesuatu Sehingga ketika terjadi wan prestasi disini tidak dipenuhi kewajibannya Dan disini adalah suatu bukan karena suatu keadaan yang memaksa Atau yang ditentukan dalam undang-undang Kita lihat bentuk wan prestasi Yaitu dianggap wan prestasi bila seseorang itu Yang pertama tidak melakukan apa yang disanggupi atau akan dilakukannya Di dalam suatu perjanjian itu Yang kedua melaksanakan apa yang dijanjikan Tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan Jadi melaksanakan isi perjanjian tapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Yang ketiga adalah melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat Yaitu tidak tepat waktu Dan yang terakhir adalah melakukan sesuatu yang menurut hukum kontrak tidak boleh dilakukannya Ini adalah pendapat keempat ini adalah yang disampaikan oleh menurut Prof. Subutti ya Sedangkan penipuan ini diatur dalam pasal 378 kawabidana Unsur dari penipuan yaitu Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Jadi jelas disini bahwa dia penipuan itu ada unsurnya untuk menguntungkan diri sendiri Awalnya maksudnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Dengan ini dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Ini unsur yang kedua Dan yang ketiga adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Inilah yang dimaksud dalam penipuan itu Jadi untuk menyerahkan barang sesuatu ya Atau diberi hutang atau menghapus piutang Termasuk disini barang sesuatu juga bisa berupa nilai uang atau nilai ekonomis Dan ini hal yang menjadi susah ketika dalam perjanjian Adanya pihak debitur tidak melakukan isi kesepakatan Sehingga kreditur merasa tertipu dan menganggap sebagai penipuan Dan melaporkan kepada pihak kepolisian Dan untuk proses pemberkasan akan susah karena harus jeli dalam melihat kasus per kasus Jadi disini apakah untuk melihat perjanjian atau penipuan disini Susah jadi harus melihat kasus per kasusnya Kita lihat dari jurisprudensi mahkamah agung tanggal 26 Juli 1090 Nomor putusannya 1601.0.0.0.0.0.0.0 Yang menyatakan unsur pokok jelit penipuan Yaitu dalam pasal 378 kawapidana Adalah terletak pada cara atau upaya yang telah digunakan oleh si pelaku Delik atau tindak pidana Untuk menggerakkan orang lain yang agar menyerahkan sesuatu barang Jadi disini terletak pada cara dan upayanya Prinsip dasar tindak pidana penipuan Yaitu tidak jujur cara untuk memperoleh harta Yaitu dengan curang atau tipu muslihat Jadi disitu ada ketidakjujuran dalam memperoleh harta itu dengan cara curang atau tipu muslihat Yang kedua yaitu tidak jujur cara memperoleh manfaat atau keuntungan melalui akal muslihat Sehingga korban berasa tertipu Jadi memperoleh hartanya itu dengan curang Dan juga memperoleh keuntungan atau manfaat juga dengan cara tipu muslihat Selanjutnya kita lihat perbedaan dari sisi kontraktual Yaitu antara wanprestasi dan penipuan Wanprestasi haruslah ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang sah Para peternya perjanjian yang sah itu adalah pasal 1320 K.O.A. Perdata Di sini, di pasal 1320 K.O.A. Perdata ini mengatur menesarat objektif dan subjektif terkait dengan perjanjian Sedangkan penipuan, kesepakatan yang dibuat pihak Walaupun dituangkan dalam bentuk tertulis Belum tentu memenuhi atau bahkan ada yang bertentangan dengan pasal 1320 K.O.A. Perdata Contohnya dalam suatu perjanjian tersebut Nah, bertentangan dengan undang-undang atau bentang hukum Contohnya itu perjanjian kesepakatan Dengan adanya upah terkait dengan penggandaan sejumlah uang Nah, ini kan tentu jelas Ini adalah apabila diingkari, ini bukan beruntutan wanprestasi Nah, tetapi ini adalah suatu penipuan dari pelaku Selanjutnya, dari segi sahnya perjanjian Apabila ini perjanjiannya itu adalah sah ya Kita lihat wanprestasi Yaitu tidak melakukan prestasi atau terjanjian wanprestasi ini Bukan karena unsur kesengajaan dari awal dibuatnya perjanjian Jadi tidak terpenuhinya suatu wajiban dari Si kreditur ini Atau debitor ini bukan karena dari kesengajaan dari awal Tetapi karena dalam proses berjalannya suatu proses perjanjian itu sendiri Sedangkan penipuan tidak melakukan perbuatan Memang sudah dari awal ada niat dari pelaku Indikasinya sejak awal pelaku memang tidak bisa melakukan kewajiban dalam perjanjian tersebut Contohnya, orang sudah bangkrut Sudah tidak punya uang Walaupun dia di situ kelihatan memiliki toko usaha Tapi usahanya sudah bangkrut Dia melakukan jual-beli Jual-beli dengan harga yang tidak mungkin dari hartanya tidak bisa dibayar Dan akhirnya pada di awal Yang bersangkutan memang tidak bisa membayar Memang dari awal dia tidak bisa membayar Ini bisa termasuk kategori suatu penipuan Oke, kita lihat Niat jahat dari tindak pidana penipuan Kita lihat sekarang Niat jahat dari tindak pidana penipuan Yaitu dari awal sudah dapat diketahui dengan cara membandingkan Apa yang diucapkan atau dilakukan bertentangan dengan kondisi objektif diri dan kemampuan pelaku Nah, ini caranya Yaitu bagaimana mengetahui niat pindak pidana penipuan Yaitu kita bandingkan dengan ucapan dan apa yang dilakukan dengan kondisi objektifnya Dan kemampuan pelaku Kalau dia memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar Tapi dia tetap memaksakan Untuk melakukan suatu proses pembayaran atau kontra Dan hanya untuk mendapatkan keuntungan Disitu bisa jadi Disitu adalah bentuk penipuan Contohnya yaitu seorang yang kerja serabutan Mengajak jual beli intan belian Dimana sejak awal dia memang tidak ada harta disitu Jadi orang kerjanya serabutan Tapi dia disitu mengajak jual beli intan belian Nah, ini jelas Ini sudah niatnya sudah memang sudah jelek dari awal Ya, begitu Jadi jelas ini adalah suatu proses penipuan Dari segi terjadinya Dari penprestasi bisa terjadi karena kelalaian atau kepun kesengajaan Ya, ini dari terjadinya Jadi ada kekelalaian disini Atau kesengajaan Nah, sedangkan penipuan Kesengajaan sudah ada sejak dari awal diri pelaku Penipuan tidak ada unsur kelalaian Ya, gitu Jadi, memang niatnya sejak dari awal Dia memang Tidak lupa atau lalai melakukan wajiban Tetapi memang dari awal dia memang Tidak ingin melakukan kejadian Karena wajibannya Karena hanya ingin mendapatkan Suatu keuntungan saja Nah, sekarang ini yang menjadi Sering menjadi proses pertanyaan di masyarakat Tentang terkait dengan pengembalian kerugian Dan lalaman prestasi ini Yaitu caranya mengembalikan kerugian Yaitu dengan mengajukan gugatan keperdataan Jadi ada sengketa keperdataan Ya, jadi kalau disitu ada suatu perjanjian yang sah Tidak dilakukan Jangan langsung melaporkan ke polisi Karena apabila sudah Pihak kepolisian berpendapat Tidak juga tidak ada sengketa perdata Maka untuk mengajukan gugatan Maaf, untuk mengajukan pengembalikan kerugian Anda harus mengujakan Jukan gugatan keperdataan Sedangkan penipuan Yaitu Proses pengembaliannya Dari penyitaan perkara pidana Ya, jika ada Masih ada harta Atau Yang diperoleh dari suatu tindak pidana Tersebut akan disita di perkara pidana Dan nantinya Di perkara pidana tersebut Akan dikembalikan Kepada pemiliknya Namun Jika disitu tidak ada Harta yang disita Dia juga tidak Dapat Ya Mengajukan dengan gugatan keperdataan juga Ya, begitu Jadi Suatu tindak pidana Tidak menghilangkan Atau tanggung jawaban pidana Tidak menghilangkan Pertanggung jawaban dari segi keperdataan Itulah tadi penjelasan video dari kami Saya ucapkan terima kasih Sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan disampaikan di kolom komentar Kami dari tim diskusi hukum Akan menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan Dan jangan lupa Silahkan like video ini Dan silahkan bagikan kepada tekan-takan Anda Jika ada manfaatnya Dan klik tombol subscribe Dan nyalakan tanda lonceng Agar Anda mendapatkan pemberitahuan kami Di video-video selanjutnya Sampai bertemu kembali Di video yang akan datang Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya